Halo guys, ini gue Asyirat dari tim Reklai Sport Dan disini gue akan mereview PC Gaming Core D4 Plus EVO dari Digital Alliance Nah, seperti yang kita ketahui kan, banyak orang lebih memilih PC rakitan dibanding membeli yang paketan Dan disini gue akan menjelaskan ke kalian apa aja benefit yang didapat kalau kita membeli PC paketan PC Gaming Digital Alliance Core D4 Plus yang dijual dan berjual Rp5.799.000 Ini dipersendatai dengan Intel Core i3-6100 dengan menggunakan grafik kartu Nvidia seri Pascal yaitu GTX 1050 Storm X Series PC ini dilengkapi juga RAM DDR4 dengan kapasitas 8GB Tidak sampai disitu, PC ini juga menggunakan casing keren dari Digital Alliance yaitu seri N10 PSU 400W pun menjadi sumber power dari PC ini Harga PC dari Digital Alliance ini belum termasuk untuk storage So, kalian harus membeli terpisah hard disk atau SSD untuk digunakan menyimpan data Sekarang, gue akan test saat bermain chess game FPS yang didapat saat bermain chess game adalah 200-300 Disini gue udah setting dengan FPS max 300 dan juga low video setting Sehingga PC ini mampu menampilkan FPS yang maksimal Nah, sekarang kita lihat dari segi harga PC paketan terkenal dengan harganya yang lebih mahal daripada kita merakit sendiri Gue udah cek harga salah satu web penyedia simulasi rakit PC Harga komponen PC jika kita membeli terpisah adalah Rp5.619.000 Terdapat perbedaan sebesar Rp200.000an Tapi, dengan membeli PC paketan dari Digital Alliance ini Kita gak perlu repot untuk merakit dan juga klien garansi lebih mudah So, guys PC gaming Core D4 Plus EVO ini memberikan performa yang memuaskan serta hari terdampal Dan juga, dikita lainnya memberikan garansi buat tahun terhadap semua part PC-nya Jadi, jika PC kalian partnya ada di dalam perusahaan Kalian bisa saja langsung datang ke toko di tengah-tengah untuk menurunkan garansi kalian Jadi, guys, jangan lupa klik link di bawah ini untuk membeli PC gaming Core D4 Plus EVO dari Digital Alliance Sekian review dari gue Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel kita Rekai Squad Ditemu review dari gue selanjutnya, oke? Bye-bye